Bahwa Rasulullah itu manusia Bahwa dia akan dibahas lagi Manusia akan bukan manusia biasa Namun untuk dia menceritakan manusia bukan manusia biasa Maka kita ceritakan secara detail Mulai dari sebelum lahir Sampai dia sempat atau meninggal dunia Itu penuh dengan contoh narapak Karena itu di Rasulullah itu suatu pasasan Sungguh pada dari Rasulullah itu Semua bisa tergantung Semua bisa tergantung Apapun profesi kita Rasulullah itu bisa Untuk dicontoh Karena dia multi-konfret Untuk dicontoh di dalam kehidupan kehidupan kita Untuk saat sekadar boleh jadi Bahwa kehidupan akhirat itu masih sekedar cerita Dan kehidupan dunia itu adalah hal yang nyata dan dapat berkerasan Tapi suatu saat nanti Yakinlah bahwa sekaliannya Bahwa kita akan berkata Bahwa kehidupan akhirat itu adalah kehidupan yang biasa Maka kehidupan dunia itu hanya sekedar tinggal cerita Bahwa kehidupan dunia itu adalah hal yang diberikan kepada kita Dan kita gunakan untuk membuat cerita-cerita yang indah Dengan amal-amal soleh yang kita lakukan di dalam kehidupan ini Agar kita tidak menyesal saat berada di akhirat latihan Salawat kita lupa juga serta Kita mohonkan kepada Allah SWT Untuk disampaikan kepada baginda Nabi Nisa Nama-Nasulullah SAW Sosok makhluk yang teraman dunia Dan sangat dicintai Allah Dan dimatakan oleh emangnya Yaitu Nabi Nisa Nama-Nasulullah SAW Bahkan satu sayap yang menyebabkan kepada Rasulullah itu Rasulullah itu tidak pernah disebut oleh Allah Kecuali disampaikan dengan pamat atau menggelar Jadi tidak pernah, tidak seperti Nabi Nabi sebelumnya Kalau Nabi sebelumnya, ya Ibrahim Ya Kursa Ya Al-U Ya InsyaAllah Tapi Muhammad itu tidak pernah Apabila seperti itu Apa Allah Bila berdarahkan Al-Bakad Guamah Alhamdulillah Dan tidak pernah memati Termelainkan seorang Rasulullah Ya Kemudian panggilnya apa? Ya Al-A'in Al-Nabi Ya Al-A'in Al-Asulullah Berdasar Tidak sama dengan Nabi Nabi Al-A'in Makanya dia disebut dengan Sayyid al-Nabiyah yang akan sendiri pemimpin para Nabi dan para Rasul Nabi itu berjumlah 124.000 orang Dan Nabi Jatuh Rasul itu ada jumlahnya 25 orang Jadi 25 ditambah 124.000 itu penghulunya, pemimpinnya adalah Nabi Jisah Jadi kita bangga sebagai Umar Muhammad SAW walaupun posisi kita berada di akhir zaman ini Kenapa? InsyaAllah Umar Muhammad itu nanti walaupun akhir zaman masuk ke dalam sorganya paling luar Dihisahnya paling luar Tapi ingat masuk merakanya pun paling luar Ya kita punya resiko dalam hidup-hidupah Mungkin kita masuknya sorga aja paling dulu tapi masuk nerakanya datangan Setiap gilisah pertama yang dijemluskan pertama Apakah itu ke sorga, apakah itu ke neraka Itu resiko sebagai umat-umat Nah untuk mendapatkan syafah Itu kita butuh penjuangannya Sebab kelusuran saya ingin menyampaikan Kita ini kalau mengandalkan ibadah Mengandalkan keaman ibadah Amal ibadah kita itu sedikit Kalau kita mengandalkan tidak punya dosa Dosa kita ini banyak Apa yang kita andalkan Kita mengharap ridho Allah Mengharapkan syafah dari Rasulullah Itu yang kita harapkan Sebab kelusuran saya aja secara keibadi Kalau saya mengandalkan amal yang saya lakukan sangat sedikit Kita tahu berapa somat yang kita kerjakan Kuasa yang kita kerjakan Zakat yang kita kenaikan Kita tahu Sedangkan dosa hampir setiap hari kita lakukan Nabi Adam walaiksa Cuma satu dosanya Dikeluarkan Allah dari sorga Kita dosa banyak masuk Karena mau masuk dalam sorga Kan gak nyambut Tapi Allah itu mengharapkan Rasulullah itu bahkan Dijanjikan oleh Malik Jibril Wahai Muhammad Kamu jangan terlatir Kata Malik Jibril Sorga itu sudah diharapkan untuk semua nabi Kecuali engkau telah masuk ke dalamnya Dan sorga itu sudah diharapkan untuk sebuah umat Kecuali umat numpau sudah berada di dalamnya Itu kekendaknya jadi umat Muhammad InsyaAllah kita mendapatkan syafa'an Amir Ya Allah Pada malam hari ini Sesuai dengan momennya Dan juga ini termasuk permintaan dari ketuali kaib kita Kita akan membahas tentang masalah Sejarah kelahiran mahusus Karena memang masih momennya Walaupun sudah mata kunjung Saya akan menjelaskan Yang mungkin Tidak bisa Jarang dijelaskan oleh orang lain Makanya tolong perhatikan Jadi kalau lahir Jumlah Mimuha Tanggal 12 Itu sudah sering bang Jadi kita kupas Sekarang yang jarang-jarang Dikupas oleh orang Jadi tolong dengarkan baik-baik Setuju? Setuju Enak aja punya ini Dijepat setuju Kita berkata Dari kitab 22 tahun Sebelum kelahiran Tepatlah yang itu 523 Masa ini Perhatikan Masa ini Dibitung dari kelahiran Dabi Isa Al-Isalah Ya Ingat Yang namanya Tahun Masa ini Dibitung dari kelahiran Dabi Isa Al-Isalah Sebab Dabi Isa itu Masih Ibu Mariyah Nah kemudian Nah kemudian Pada kelahiran ini Tahun ini Itu ada Sokotong kajak Dari apa? Namanya Zu Nuas Siapa namanya? Zu Nuas Zu Nuas ini adalah Pertama 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 Pemanuh Yahudi Hebatnya Yahudi itu Hebatnya Yahudi itu Kalau Ya Dengan agama Yang bersama Anak-anak Kalau Ya Kalau Yahudi Agama Anak-anak 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 Itu hebat Makanya Banyak Yang 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 Terutama Bisa 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 Jadi Agama Yahudi Kau Yahudi Yahudi Kalau Kita Kau Nia Jawab Agamanya Is Islam Saya Kau Nia Melayu Agama Islam Kalau Dilihat Zu Puas Ini Agamanya Yahudi Kau Yahudi Yahudi Nah Ini Dia Mempunyai Pasukan Yang Sangat Bisa Pasukan Yang Bisa Bahkan Sampai Dengan 70 Ribu 70 Ribu Pasukan Gunung Wakil Kerjanya Apa Dia Memerangi Memang Naskani Tau Naskani Di Perang Disuruh Dia Masuk Ke Agamanya Budi Tidak Boleh Ada Pantas Tani Di Jenderal Agam Nah Pernah Ini Di Di Abad Terjanya Terjanya Sini Dia Membuat Marik Besar Marik Besar Kemudian Di Dalam Marik Itu Kayu Bakar Dibuat Api Yang Besar Api Dari Mana Ambil Semua Ini Ambil Di Dalam Tuhan Surah Al Burun Ini Semua Saya Datakan Agud Termenuan Dan Bahas Di Al Lala Al Mereka Itu Membuat Banyak Yara Yang Besar Kut tih Al B Al B Al 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 Bakar Tuhan 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 Jadi siapa saja orang-orang ini yang tidak mau ikut Yahudi maka dimasukkan ke dalam bahagia Ada orang-orang yang tidak mau masuk Yahudi dimasukkan ke dalam bahagia Maka ini diamani pada Allah di dalam bahagia sebagai burung adik-adik di bahagia Nah kemudian setelah bersama dua tahun kemudian Maka orang-orang pasangan ini gedah Dia mempunyai pendekin namanya Aksah Dikumpulkannya penumpulan jalan dan persiaknya Kemudian dihancurkannya biaraku Nah orang-orang ini dirancur di bawah-bawah Dan diberikan salami yang namanya Zuru Masul ini mempunyai pasukan yang dikumpulkan oleh abrak Nanti kalau abrak-abrak bapak pernah ada Kenapa abrak-abrak? Jadi kumpulkan oleh abrak-abrak Saat menjadi pekerjaan mata jumlahnya Yang malah ini ditanggungkan oleh kursia Kemudian kursiaan ini menjadi Interi Romami Dan kursia Nah kekotnya lagi Dua tahun setelah itu Aksar ini pun dibunuh oleh Abraha Maka Abraha menggantikan kursiaan satu Nah Begitu Abraha Menjadi raja Di alam itu Maka Abraha ini membuat Tandingan kakmah Kakmahnya sama Akan lebih baik daripada kakmah Bila keadaan buah Jadi kerja Abraha ini oleh kakmah pasukan banyak Ingin memindahkan kiblah Kiblah nanti jalanan dari tempatan Tapi ke yang Tiamat Nabi itu sudah ada Alam sudah ada Kemudian Tifat hukum sudah ada Tapi buru sempurna Yang ada di selama ini Chorat Nabi Isa Nabi Isa ada Nabi Musa ada Semua Nabi itu ada Jadi bukan Semua Nabi ada Maka dia sudah akan kebanyakan orang-orang Jadi orang menghadapi Bagaimana Begitu orang Maka dia membawa Pasukan bergadar Pasukan apa? Bergadar Luar biasa Pasukannya Bukan kebanyakan bergadar Sebab itu banyak orang mungkin Tidak mau kebanyakan apa Tapi kalau tajuk Masya Allah mempunyai Tidak mau kebanyakan Maka Allah berpendakai Apapun ya Allah Pasukan yang terbaik Dan dirimpin oleh Allah Dan melakukan ini Dihancurkan Allah Bukan dengan Allah mengolir Bukan orang-orang Api burung yang Allah kirimkan Makanya ada surat yang disebut juga Al 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 Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah bertinggal dengan masyarakat berbeda? Bukankah kebudayaan kata-kata khusiasnya? Kata-kata, Atas buku itu membangun tanah yang terbakar dan membawa batu. Padahal kertas dibakun, maka kemudian kata-kata khusiasnya kusiasnya yang jauh-jauh yang dimakar. Rontok. Rontok. Jadi pasukan gemadanya, rontok. Ya Bapak ingatkan dari rumah. Ada bahasa Bapak-Ustadz Auluk. Terjadinya hari ini, 570. Masa ini. Kelanjutnya, kalau diurumaman, 570. Masa satu. Satu. 571. Artinya apa? 42 tahun sebelum kejadian ini. Yang saya ceritakan tadi, 42 tahun. Tapi Nabi Muhammad itu melakukan tindakan agresi yang kemata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata. Masih di dalam karunan, Bapak-Bapak. 6 tahun, 6 tahun, 6 tahun, 6 tahun, 6 tahun, ibu, Bapak. 8 tahun, takut, Bapak. Bapak-Bapak, ibu, Bapak, takut, Bapak. Tinggal di tempat kampung. Nama kampung adalah Banyu Sahada. Banyu Sahada, saat ini namanya Sahada Bintu Tata. Nah, kemudian saat Bintu Tata ini, dia menjadi kaum nanti. Kemudian dikaji tahu saat Bintu Tata ini, ada seorang perempuan namanya Halimah. Halimah, Bintu, Tiswa. Makanya, karena dia dari Banyu Sahada, Sahabu Bapak, Halimah itu Sahada. Jadi, dalam kata-kata-kata-kata-kata-kata, Halimah itu Sahada, Sahada. Jadi, halimah itu Sahada, Sahada, yang bukan anak-anak. Itu nama taunya. Karena dia dari Banyu Sahada, Sahada Bintu Tata, Sahada Bintu Tata, disebut dengan halimah itu Sahada, karena dia berasal dari tahun Banyu Sahada. Nih. Yang menyusukan pertamanya namanya Suwaibah. Suwaibah ini, Bunga dan Bunga Banyu Sahada. Eh. Apa makna yang berkandung di sini? Pertama, yang menunjukkan manusia itu ada tiga. Yang pertama, orang tuanya. Yang kedua, lingkungannya. Yang kedua, pendidikan apa yang dibatangkan. Yang kedua, pendidikan apa yang dibatangkan. Berarti, kan? Mau dipengaruhi orang tua, orang tua wapak, sejak kecil. Mau dipengaruhi oleh lingkungan, dihubungannya dengan balikamu. Mau dipengaruhi oleh pendidikan, Rasulullah, Umi, alias Bunga. Jadi, Nabi Muhammad itu ada yang bersama-sama mengaruhi. Siapa yang mengaruhinya? Allah. Siapa yang dihubungannya? Ur-Umi, Ibrahim. Apa penghadangannya? Al-Quran. Apa misinya? Umat. Coba. Jadi, Muhammad itu pun jadinya. Jadi, Tidak ada berulang dari setiap berulang dari Allah, Jibril, yang dibawahnya Al-Quran, Uman. Maka semua aspek kehidupan Rasul itu sumber diharapkan. Kenapa berulang Allah melalui Jibril, yang dibawahnya Al-Quran, kemudian disikat, Uman. Makanya, Tidak dihubungan Rasulullah itu berbalik rahmat seluruh alam. Ini tidak ada kecuali, maupun umat apa saja namanya, tokohnya semua umat. Mau kayak Tidak Lundi, mau kayak Tidak Soro, mau kayak Tumajisi, terserah, yang penting, Rasulullah itu dihubungan untuk semua umat. Apa yang ini? Hah? Kemudian apa angkat-angkat-angkatnya dia? Pada umur 12 tahun, tepatnya 12 tahun, 2 bulan. Umur 12 tahun, 2 bulan, Rasulullah itu sudah beriangkat antara negara, tapi antara negara. Sang itu kebecahan dari negara sekarang. Rasulullah ini di bawah oleh pemerintah Abu Tolik, Abu Tolik, berdata kesama. Di tengah jalan, berkebunuh dengan namanya Jurgis. siapa ramai depan? Jurgis. Jurgis. Di kampung Babilo. Jurgis. Nama-namanya itu Babilo. Nah, Jurgis ini adalah pendekan. Jurgis. Oleh Nadia Jurgis. tinggalnya di dalamu Babilo, maka disebutkan pendeta Babilo. Si pendeta yang namanya Jurgis ini tidak pernah dia keluar daripada tempatnya kecuali saat berjumpa di Babilo. Apa pertanyaan dari Jurgis ini pendeta Bukiru ini kepada pemerintah Abu Tolik? Wahai Abu Tolik, karena ya Abu Tolik itu seringkali kualan kualan siapa yang anda bawa kakak Abu Tolik ini adalah anakku azar ini ini adalah anakku kakak 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 dari kita yang saya bata maksudnya bikin bahwa anak ini seorang yang dia bapaknya tinggal sebelum dia lagi ibunya meninggal waktu dia masih kecil nah anak ini kalau dulu kita percaya itu ada tandanya pangkat buah di bawah tulang bawah bentuknya seperti buah apel atau balik ngapel kembali nganapel ya ini ada pangkat disini kebabunnya kasih apel kekayaan buah kebab dimana kita berfung makanya di bawah sama pendeta juga disingkapnya bajunya kenjata ada takutnya kembali bertanya dan Anda tahu bahwa anak saya ini seorang lagi oleh keras sebelum kamu sampai ke tempat saya tadi saya lihat semua pepohonan dan kebakuan itu suju pepohonan yang tidak akan suju kecuali kepada orang nabi dan usul jadi kita jelaskan sejarah yang jalan-jalan ribu lagi yang dibodo-bodo di orang tadi ya jadinya seandainya ada cerita memang kebohonan itu sudut kepada nabi batu-batu ada benar siapa yang menceritakan itu pendeta buncis ini kemudian ia keluar tangga daripada nabi dibelak saat dia menggembara kami dibelak dadanya ya rasulullah dibelak itu lima satu umur 8 tahun dua umur 25 tahun tiga umur 40 tahun salah kurang satu umur 4 tahun 2 umur 8 tahun 3 umur 25 tahun 4 umur mengembara mengembara di rumah Abu Toli 25 tahun sebelum menikah dengan khundija 40 tahun sebelum menjadi Mosul yang akan menjadi Mosul 51 tahun Tahu ini apa Mosul Jadi wajar Pak, memang dibersihkan terus Apa makna dari apa ini? Kita ini umarnya memang setiap waktu-waktu ini Minimal itu kita bersihkan Artinya kalau diusahakan waktu-waktu umur ini kita tidak ada dosanya Jadi misalnya remaja dulu, banyak dosa untuk 25 tahun Begitu umur 40 tahun, diusahakan dosa yang umur 25 Sampai umur ini dihabiskan Kemudian jaringan satu tahun belum 51 tahun Itu meningkat diusahakan umur ini sudah dihabiskan Sebab apa? Apabila umur ini, Pak Tidak ada berubah untuk melakukan besar Hingat kita akan menjadi umur-umur terlalu Orang yang tidak terlalu banyak Orang yang tidak terlalu banyak Orang yang tidak terlalu banyak Kemungkinan untuk berubah tidak ada Makanya kejadian suruh Orang yang ayat yang kelima belas Itu suruh Artinya motivasi Al-Aqq Itu kelima belas Itu Allah sebutkan Itu bahwa umur 40 itu Allah sangat menentukan tentang tindakan kita yang akan datang Apa yang akan kita bersihkan Jadi, Rasulullah itu dimakan di belakang Diisi dengan apa? Yang pertama Ilmu Yang kedua Hikmah Umat Muhammad Kalau ingin mendapatkan kehidupan jenis Muhammad 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 Ini yang harus dapatkan Apa ini sulit? Kenapa sulit? Sholatnya itu tidak akan dikerima Kalau tidak ada yang berbeda Apa arti umat ini? Hikmah ini yang termasuk kebijaksanaan Tidak ada sukat sondong Tidak ada dia di dalamnya Tidak ada suha di dalamnya Begitu pun punya ilmu Tapi semakin punya ilmu Makin tidak ada hikmah Maka ilmu ini tidak ada punya Tidak ada hikmah Bahkan orang yang tidak punya hikmah Itu pertanda bahwa dia tidak akan memilih ini Jadi kita ini kayak iklim Digitakan dari dalam kaitu Sangatnya Milih ilmu Dan miliki ilmu Semakin tinggi ilmu Orang yang tidak akan akan menjadi sombong Itu hikmah Ucapan-ucapan yang baik Ucapan-ucapan yang bermanfaat Sholat aku diterima Sebab apa? Kata karakannya di dalamnya Yaitu karakannya di dalamnya Yaitu karakannya di salat Atau gini Makanya kalau anda buat orang sholat Buat orang sholat Buat orang sholat Ada yang satu sholat Jasmanina Hatina tidak Ada yang satu Jasmanina Hatina Yang diterima Yang jasmanina Hatina Untuk mengetahui Kutus ada ini Makanya saya harap kita semuanya Dengan rosa-rosa untuk menentukan ilmu Ya Sebab apa? Ibu itu adalah Masih kecil apapun Yang misalkan saya dapatkan Maka insya Allah Kita akan berkata untuk Jangan lupa Jadi jangan kita pilih-pilih Ah ustad ini saya enggak senang Ustad ini enggak enggak senang Yang ini saya kepeda Yang ini saya senang Jangan kita coba Enggak boleh Yang semua ustad itu sebenarnya Sebenarnya punya kelebihan Dan kekurangan masing-masing Manusia itu tidak mempunyai Kesempurnaan Dan tidak mungkin Itu sangat luar Itu sempat manusia Jadi miliki Miliki ilmu Kalau kita ingin terlepas daripada Ini hikmah Yang ditanamkan Sangat keberlahan Dada Rasulullah Sebanyak lima hari Kemudian Begitu umur naiknya 25 tahun Menikah Menikahkan dia dengan Seorang janda Namanya Khadijah Gitti Kuwaiti Rasulullah menikah dengan Khadijah itu Muhammad itu sudah posisi suami yang tegak Menikah Jadi sebelumnya Sisi Khadijah itu Dua hari Menikah Jadi Rasulullah itu Menikah dengan Khadijah Umur 25 Khadijah Umur 40 Tapi Di dunia ini Ada empat orang Yang paling mudah Tidak Satu Asia Istri Pembang Istri Pembang Namanya Asliya 2. Mariam 3. Kodeja 4. Pagintang Wanita di dunia ini Yang dilihat Allah Semua itu punya Kesatnya sendiri Kenapa saya sebutkan Punya kesatnya sendiri Contoh Asliya di bawah Pemimpinan peramu Peramu itu orang yang paling jauh Di dunia Kenapa Dia bisa berjalan keundi sorga Padahal di bawah Artinya apa Sepanjang Yang itu punya nilai iman Walaupun siapapun Berendaliannya Dia tidak akan Dengan orang Ini kunci Jadi mau Profesor Mau bertorong Di dunia Seandainya Dia punya iman Walaupun Dia tidak akan Dengan orang Sama hal Dengan ikan Ikan hidup Di laut Nantibat Puluhan kawan ikan hidup Enggak Dikunci Ikan hidup Ikan hidup di laut Pernahkah ikan hidup Asing Enggak Walaupun dia bergeringan Dengan hal yang Asing Dia tidak akan Buka Asing Kenapa Karena ikan hidup Ikan asing Ikan asing itu Ibu ngomong Itu ngomong Itu ngomong gak Kenapa dia bisa asing Teredak dengan air wang Air wang Karena dia Mati Sama hal Jadi kalau hati Ibu Kalau dia Kalau ada disitu Dia punya iman Walaupun Bapak Ibu Pengaruh Ibu Itu tidak akan Penang Lepas Di dalam Itu Makan Mariam Apa Kisah Mariam 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 Kalau kita ingin Kisah Dia Ia yang dilahirkan Tanpa Melahirkan Tanpa Seorang Suami Tapi Ingat Saat Mariam Dia melahirkan Aisyah Di atas Mariam Itu Agar Keputu Maha 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 Artinya Apa Rezbi Itu Walaupun Dia Tentukan Harus Digoyang Ini Maksudnya Banyak Kisah Mariam Ini Banyak Sekarang Tapi Intinya Yang Bisa Saya Rekatakan Malam Hari Ini Walaupun Rezbi Itu Sudah Dicatat Allah Apis Sama Ini Sekuk Maha 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 Adu Rezbi Kama Itu Sudah Ketum Lagi Pasti Akan Diberikan Maha Sesuai Pemperintah Allah Pada Maha Goyang Kau 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 Maha Agar 22 Eko Jati Untuk Akan Kami Entahkan Kaki Agar Air Itu Bisa Keluar Jalan Duni Artinya Apa Kalau Kita Ini Mendapatkan Rezbi Kita Harus Kau 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 Dijan Ini Pada Mata Kau Dijan Subhanallah Dua Pertiga Jatuh Mata Kekayaan Satu Jadi Kalau Ini Satu 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 Dua Pertiga Artinya Lebih Kurang 60% 65% Kekayaan 65% Kekayaan Milik Sisi Kodijan Tapi Ingat Pak Ringkas Dijan Begitu Mau Kau 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 Kemana Kau Sebenarnya Habis Berdua Di Jalan Artinya Perlu digambarkan Peguaman Untuk Menegahkan Sahne Agama Itu Bukan Tampak Gak Bisa Kita Dapat Begitu Saja Bisa Kita Prole Begitu Saja Mencari yang menghubungi saja, bapak-bapak katli itu penutup berdua lah, waktu di kakak bandar, tengah tak kakak kakak bandar, bisa berdua kakak, 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 untuk mendapatkan, inilah yang sudah dilakukan oleh setiap politik. Kemudian Patimah, Patimah ini pengaturan bergasuh yang dua katu. Saya, abang-Ibu, sakitária. 5, 6, 35 6, 33 Ini Bapak sebelum dewasa Anda, sekecil Ini Bapak Rasulullah Rasulullah Sifat Patimah melakukan 6 bulan setelah tahun Lain kali Pak, ada sabun-sabun yang banyak, panjang ya Nah, jadi kalau kita ingin berkaitan tentang suatu hal itu, butir Itu kayak berkaitan, panjang ini kita berurutan Itu aja masih banyak yang saya berpati Jadi, InsyaAllah ya kita kenal Artinya, kalau seandainya Ada ustad-ustad yang menyampaikan Walaupun tidak sama persis Kita balik kita sudah punya bayangan Artinya ini, ini menanggap Artinya kita bahwa Rasulullah itu manusia, apa? Bahwa Rasulullah yang akan berbahasai Manusia akan bukan manusia biasa Namun, untuk dia menceritakan manusia bukan manusia biasa Maka kita ceritakan secara detail Mulai dari sepuluh lahir Sampai dia siapah atau berpeninggal dunia Itu penuh dengan contoh Untuk menerapkan kemalaku Ini Rasulullah itu sepuluh asas Sungguh pada diri Rasul itu Semua bisa kata jatuh Semua bisa kata jatuh Saya dan kita semuanya Kalau ada perempuan dan kegelapan Mereka pantas Saya menguapnya sebesar-besarnya Dan kepada Allah kita sama-sama memahbul Kita tutup dengan suhanakan Allah Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Sub indo by broth3rmax